26 pemain telah dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di tanah air Namun dalam pemanggilan pemain tersebut, Sintayong mendapatkan sorotan khusus oleh sebagian supporter timnas Indonesia Assalamualaikum dan salam persaudaran guys Ketemuan kita pada hari ini, kita akan bicara terkait dengan pemain-pemain abroad Yang ketika ini telah datang ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas Indonesia Jadi ketika pemain sepak bola yang bermain di luar negeri Akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk kualifikasi yang akan menentang Brunei Kualifikasi Belia Dunia 2020 pada 12 Oktober ini guys Jadi ini adalah momen yang sangat dinantikan dalam dunia sepak bola ketika ada peluangan-peluangan penting seperti ini Jadi kehadiran pemain abroad ini seringkali menjadi bahan spekulasi, berdebatan Dan juga tentang bagaimana mereka akan membantu timnas Indonesia itu Dan ini di kalangan penggemar sepak bola akan dibicarakan Jadi dibalik pengumuman tersebut ya Seringkali tersembunyi sebuah strategi yang matang yang dipegang oleh pelatih Sinteyong ini Sebab Sinteyong ini punya satu filosofi yang mana Semua pemainnya bisa untuk mencetak bola Jadi dalam video pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut Tentang filosofi dan strategi pelatih Sinteyong yang terungkap ketika pemain abroad ini datang bergabung dengan timnas Indonesia Jadi apa yang menjadi alasan di balik pemilihan pemain-pemain ini? Bagaimana mereka mendapat memperkuatkan timnas? Dan apa yang diharapkan dari kontribusi mereka dalam persiapan timnas Indonesia Menuju kompetisi yang penting ini Ini adalah kualifikasi Pela Dunia 2026 Dan ini adalah target Sinteyong Jadi ini bagaimana strategi pelatih Sinteyong ini Dan bagaimana dia dapat membawa perubahan signifikan dalam perjalanan timnas Indonesia Menuju sukses dalam internasional punya tournament ini Jadi yuk kita semak dulu video ini Daripada channel timnas space ya Daripada yang baru ketemu channel ini Kalian boleh subscribe, like, dan komen juga Tanpa berbahasa-bahasa Kita semak dulu video ini Bagaimana diketahui? Skot Garuda Asia saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang Dimana saat ini mereka berada di Jerman untuk menjalani pemusatan latihan Nah ini pula U17 ya Di bawah kendalian aslan di Masakti Dan mengunjungi beberapa klub Bundesliga Terbaru mereka mengunjungi markas salah satu klub besar di Jerman Yakni Borussia Dortmund Skot Garuda Asia mendapatkan kesempatan untuk menonton langsung laga Pekanco 70 Oke guys Ini juga adalah salah satu berita yang ada dalam video ini Yang mana pemain Piala Dunia U17 Di bawah kendalian pelatih Bima Sakti ini Kini berada di Jerman untuk TC ataupun Training mereka di sana untuk memperkuatkan lagi mental dan juga fizikal Dan mereka membiasakan diri untuk bermain dengan tim-tim di Eropa ya Menjelang Piala Dunia U17 yang akan diadakan di Indonesia Dan Indonesia Timnas Indonesia akan bermain di Surabaya Glora Bung Tomo guys Oke Kita teruskan dulu Tiga antara di Borussen kontra FC Union Berlin pada Sabtu lalu Hal itu pun membuat salah satu penggawal Garuda Asia buka suara Menurut Tonchi Soter Dirinya mengaku kepincut untuk bisa mencicipi Liga Eropa Tentu dengan motivasi itu bukan tidak mungkin Jika pemain timnas Indonesia tampil api di Piala Dunia U17 Hingga bisa dilirik oleh agen Eropa dan bermain di Liga Benua Biru tersebut Ada kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain diaspora Yang sebelumnya dicoret di Masakti Dalam seleksi pemain timnas Indonesia U17 Pemain tersebut ialah Stavan Horito Meski memiliki darah Jepang Dirinya jelas merupakan warga negara Indonesia Karena orang tuanya adalah sepasang WNI Stavan Horito sebelumnya tersatu sebagai pemain di Akademi San Kugat Spanyol Dia main di Spanyol guys Dia U17 ini kan Bagaimana kalian melihat U17 ini Di bawah Bima Sakti ini Adakah dapat menaingi pasukan-pasukan timnas di Piala Dunia nanti ya Dan dikabarkan Indonesia ini akan satu kumpulan dengan Iquado Dengan Panama Itu merupakan tim-tim yang sangat kuat ya Sangat hebat di dunia Jadi itu adalah satu kumpulan dengan timnas U17 Dan perlunya ada juga pemain naturalisasi di sini Tapi saya kurang pasti sehingga kini Ada berapa orang pemain-pemain naturalisasi yang akan mengisi Kekosongan yang ada di timnas U17 ini Sebab sekarang ini Mereka juga dalam pencarian pemain naturalisasi di Jerman ini ya Jadi bagaimana menurut kalian terkait dengan timnas U17 ini pula Nanti kalian komentar Mungkin kalian ada info-info yang terkini terkait dengan ini Kalian boleh lontarkan di komentar di bawah guys Sebagai pemain bertahan Stefan menjilmah menjadi pemain yang house goal Dimana dirinya pernah meraih gelar top score ketika membela tim usia di bawah 12 tahun Kini Stefan Horito mencoba untuk meraih peruntungan di level yang lebih tinggi lagi Saat ini dirinya dikabarkan sedang menjalani trial di salah satu akademi klub Sepanyol Yakni RC Celta Vigo U18 Hal itu dikonfirmasi dari aku Instagram agensi sang pemain Salah satu pemain timnas Indonesia yang melakukan abroad Mengutarakan perasaannya jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 12 Oktober nanti Sebagaimana diketahui Shane Bettinama menjadi salah satu pemain yang dipanggil Shane Tayong Untuk memperkuat squad Garuda yang bergensi tersebut Namun jelang laga ini Shane harus menghadapi masalah Yakni terkait kebugarannya sebelum bergabung di TC yang mulai digelar pada 9 Oktober ini Shane Bettinama mengakui masih belum bisa memastikan apakah dia bisa pulih dan membela squad Garuda Pasalnya penerbangan dari Turwegia menuju Jakarta akan membutuhkan waktu 22 jam Masya Allah 22 jam Pemain berusia 25 tahun itu dikabarkan melakukan perjalanannya pada 8 Oktober kemarin Kondisi ini membuat Shane berpeluang baru Menurutnya Shane Tayong akan memberikan penilaian yang objektif Untuk semua pemain yang berada di lapangan Namun dia akan berjuang keras di latihan agar bisa membantu squad Garuda di pertandingan nanti Melihat pengorbanan sang pemain Para supporter pun berharap PSSI menambah pemain keturunan yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi Seperti Bettinama Selain Shane Bettinama yang sudah melakukan perjalanan ke tanah air Ada pemain keturunan lain yang juga bertolak ke Indonesia Dirinya adalah Sandy Wall Hal itu dapat dilihat dari story Instagram pribadinya Kabar mengujudkan datang dari salah satu pelatih rival Timnas Indonesia Jelang FIFA Matchday pulang Australia ini Pada periode ini Vietnam bakal menghadapi Cina pada tanggal 10 dan Korea Selatan pada 17 Oktober mendatang Semua pertandingan tersebut bakal dilakoni Vietnam secara tandang di Cina Tentu menarik dinantikan hasil yang bakal terbaik Jelang laga tersebut membuat Philip Krochi buka suara terkait alasan tim berjuluk The Golden Stars itu melawan kedua tim tersebut Sebenarnya pelatih asal Perancis itu terlintas di pikirannya untuk menghadapi Timnas Indonesia dan Thailand Menurutnya laga tersebut akan membuat banyak penggemar tertarik menyaksikan pertandingan mereka Meski begitu Trochi menyadari Vietnam saat ini memiliki peringkat FIFA di atas Indonesia dan Thailand Karena itu lawan yang dipilih juga harus lebih tinggi Persiapan timnas Indonesia dalam menyebut perjalanan pertamanya untuk menghadapi Pila Dunia 2026 dilakukan Senin sore ini Jelang persiapan tersebut pelatih asal Brazil yang kini melatih klub BRI Liga 1 Stefano Kugura menyodorkan pemain yang layak diberi kesempatan lagi untuk membela Panji Merah Putih Pemain tersebut tak lain dan tak bukan ialah Irfan Jaya Seperti diketahui Irfan Jaya terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Menurut Coach Teko, cedera yang sempat membekap Irfan Jaya membuat anak asuhnya hingga kini masih dipinggirkan oleh Sintayong Kini berdasarkan penuturan Teko, Irfan Jaya perlahan mulai kembali ke performa terbaiknya Tercatat, eks pemain persebayaan Surabaya itu sudah tampil sebanyak 6 kali di musim ini Pemain berdarah Indonesia di Eropa cukup banyak ditemui di negara seperti Belanda Salah satunya ialah Nereiso Kassanwirjo Pemain berdarah Jawa dan masih berusia 21 tahun Dirinya saat ini bersatu sebagai pemain Feyenoord yang dipinjamkan ke Liga Austria yakni Rapid Vienna Pemain berposisi sebagai fullback ini tercatat baru bermain 2 kali bersama klubnya Ini macam baru lagi juga ini Pemain ini tahu dikabarkan dalam info-info berita yang terkini daripada YouTube Jadi mungkin kalian lebih mengetahui pemain ini Macam mana cara permainan dan juga bagaimana proses menjadi naturalisasi Ataupun memang dia pemain keturunan yang senang untuk bermain itu Kalian boleh komentar juga di bawah ya Kita teruskan ini Menarik Menarik guys Nah Makin banyak pilihan Selain sebagai seorang fullback kanan Kassanwirjo juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan Oh Diketahui Darah keturunan itu didapatkan dari akarnya yang berasal dari Suriname Ui Suriname Sebagai informasi Suriname memiliki kaitan erat dengan Jawa Karena menjadi tempat pembuangan orang-orang Jawa pada masa kolonial Belanda Dengan begitu Tak sedikit supporter menginginkan pemain tersebut untuk membela timnas Indonesia di masa yang akan datang Nova Arianto jelaskan filosofi Sintayong Aini Kita tengok macam mana strateginya guys Setelah 26 pemain telah dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di tanah air Namun dalam pemanggilan pemain tersebut Sintayong mendapatkan sorotan khusus oleh sebagian supporter timnas Indonesia Menanggapi hal ini Nova Arianto pun angkat suara soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia Asisten Sintayong ini mengatakan bahwa soal pemanggilan tersebut tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan Bahkan staf pelatih juga melakukan beberapa pertimbangan soal pemanggilan pemain ke tim Merah Putih Nova mengatakan di kompetisi Liga 1 ini memang banyak pemain yang bagus Namun Nova Arianto mengatakan bahwa pelatih Sintayong memiliki filosofi tersendiri Selain itu Nova Arianto juga menyebut bahwa sang pelatih juga menilai etitude pemain di luar lapangan Wah itu Sintayong punya kriteria syarat untuk menjadi pemain Oke guys itu antara info-info berita yang terkini Saya ingin berbicara terkait dengan filosofi Sintayong ini Bahwa untuk dia mengambil pemain-pemain keturunan Pemain luar dia perlulah mempunyai kualitas yang tinggi Dan Sintayong punya satu cara pemilihan kriterianya syaratnya itu Harus memenuhi kriteria yang berkualitas di lapangan Dan juga mempunyai disiplin di luar lapangan Itu salah satunya Yang keduanya Sintayong akan melihat kepada disiplin tinggi pemain itu Apabila berlatih semasa latihan itu Satu daripada segi stamina Kedua daripada pemakanan Ketiga daripada kesehatannya Dan juga disiplin yang perlu dipatuhi semua Nah itu antara yang disyarat-syarat oleh Sintayong Dan juga yang paling pentingnya Pemain ini adalah bergrade A Kalau yang pemain keturunan ini Jadi dari situ dia melihat semua itu Untuk menjadi WNI dan juga menaturalisasikan Ataupun pemain keturunan itu mengambil pendekatan Untuk bermain dengan Timnas Indonesia Itu dari satu segi Antara yang diinginkan oleh Sintayong Yang keduanya Pemain-pemain keturunan ini perlu ada dalam Timnas Sama ada Timnas Senior U2320 Dan juga U17 Kita masuk sedikit kepada U17 ini guys Yang mana Pela Dunia akan berlangsung pada 10 November ya Indonesia akan bermain Pada 10 November di Gelora Bung Tomo Jadi pemain-pemain U17 ini Kalau di ingin meningkatkan lagi level Dan bersaing dengan Timnas seperti Panama Dan juga yang lain-lain lah Contoh Brazil, Argentina, England, Inggris, Perancis Itu perlu ada pemain keturunan juga Sayangnya kalau Bima Sakti tidak mendapatkan pemain keturunan Ketika TC di Jerman Selama lebih kurang dalam sebulan ya Mereka di Jerman ini U17 ini Untuk mencari pemain-pemain Pemain apa keturunan Pemain naturalisasi ini Memang agak sayang kalau itu tiada Sebab setiap negara itu pasti punya pemain Keturunan Ataupun pemain yang sudah punya pengalaman di luar Yang ada darah Indonesia itu untuk permain dengan Indonesia Selalunya begitu ya Untuk menguatkan lagi level pemain-pemain lokal ini Bila ada pemain-pemain keturunan atau pemain yang bermain abroad Itu sangat penting untuk membina Timnas Indonesia ini Jadi pelatih pasti mengetahui keadaan dan situasi itu Sebab itulah Sinteyong mengambil banyak pemain keturunan Dan juga pemain-pemain lokal di berkarir di luar negeri Abroad untuk mencari pengalaman Dan bagi membantu Timnas Nasional Indonesia itu nanti Apabila diperlukan mereka pemain-pemain ini Jadi filosofi yang ditetapkan oleh Sinteyong itu Dapat membangun Timnas Indonesia ini ke satu level yang lebih tinggi lagi Nah itu yang penting sebenarnya Yang Sinteyong maukan bahwa pemain-pemain Timnas Indonesia ini berani Mengawal bola, memegang bola Tidak takut dengan pemain lawan Tidak gentar dengan pemain lawan Itu yang ingin dimasukkan sebenarnya Dalam filosofi yang dibawa oleh Sinteyong Saya nampak dari segi di situ guys Jadi bagaimana menurut kalian? Nah jika kalian punya pandangan pendapat sendiri Kalian boleh komentar di ruang kolom jual Sampai kita berjumpa lagi guys Di video yang akan datang Majulah sepak bola untuk penggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye